ya halo teman-teman salam sukses buat kita semuanya terima kasih banyak teman-teman sudah mampir ke channel ini ya dan terima kasih juga teman-teman sudah mendukung untuk perkembangan channel saya ini kita doakan ya teman-teman supaya semua kita diberikan kesehatan dan diberikan rezeki dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya di tahun yang baru ini amin 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 di video kali ini saya mau berbagi lagi dengan teman-teman bagaimana caranya kita mau memasang platina dan bagaimana cara kita menyetel ya tentu saja untuk mobil yang masih menggunakan platina apakah itu toyota kijang atau kakiri atau mitsubishi ya atau mungkin mobil-mobil lain ya sejenisnya yang masih menggunakan platina nah teman-teman simak aja video ini sampai selesai jangan teman-teman skip karena nanti di belakang video ini saya mau bikin sedikit skemanya ya diagramnya supaya kita misalnya nih kita udah ganti platinanya tapi tetap tidak bisa mengeluarkan api apa penyebabnya sehingga hal itu terjadi ya teman-teman jadi sekali lagi teman-teman sebaiknya jangan skip ikuti sampai selesai sampai teman-teman menangkap poin dari penjelasan saya di video kali ini oke teman-teman ya nah sekarang sebelum kita mulai buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini jangan lupa ya teman-teman ya mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan juga jangan lupa menghidupkan notifikasinya oke teman-teman ya nah sekarang disini saya ada satu buah contoh belko ya atau distributor nah ini ini sebagai contoh ya teman-teman ya ini untuk mobil corolla ke30 sama dengan toyota kijang ya teman-teman ya nah jadi apapun jenis mobil kita yang masih menggunakan platina mungkin delko nya berbeda modelnya ya tapi tetap sama saja prinsip cara kerjanya sama saja ini ya cara pemasangan dan penyetelannya oke teman-teman ya ini sebagai contoh jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya misalnya mobil kita kijang lah ya katakan gitu ya nah ketika kita membuka melepas tutup delko nah kita akan melihat seperti ini ya atasnya ada rotor nantikan ini rotor berputar ya teman-teman ya nah dia muter oke nah kita cabut rotornya ya perhatikan ya teman-teman ya disini ada coakan nah ini untuk posisi si rotor ya rotor itu dalamnya juga ada coakan jadi pada saat kita cabut supaya enggak keliru masangnya makanya dibikin begini jadi kalau tadinya kita cabut begini terus masa kita pasang begini lagi ya kan enggak boleh ya nah jadi itu tujuannya oke ya teman-teman ya terus kita ketemu disini itu ini ya kita ketemu disini itu platina langsung ya coba perhatikan ya nah saat kita ingin mengganti platina ya teman-teman ya berarti kita harus melepas kabel penghubung disini ya ini perhatikan disini ada kabel penghubung nah ini karena memang patah ya teman-teman tapi saya jelaskan seperti ini ya jadi disini itu ada terminal kit nah ini terminal kit ini tuh ada baut di dalam ya saya buka ya nah ini tujuannya apa dipasang terminal kit ini ya supaya kabel platina ini tidak beradu langsung ke bodi nah teman-teman lihat ya nah jadi kabel platina ini ya ini tidak boleh langsung beradu ke bodi gini ya itu maksudnya makanya dipasang terminal kit ini ya nah jadi saat dimana kita ingin melepas ya posisinya kurang lebih begini ya teman-teman ya kita cari obeng yang ujungnya ini kalau bisa ada magnet ya teman-teman ya tujuannya apa saat kita melepas baut yang ada disini ya salah satunya jangan sampai nanti jatuh ya kan jadi butuh kehati-hatian juga disini ya teman-teman ya oke jadi kita langsung lepas menggunakan obeng kembang ya yang bagian sini ya kita kendorkan aja kita cukup kendorkan udah cukup jangan dilepas semua ya teman-teman ya yang ini baru kita buka sampai habis sampai copot nah tujuannya obengnya ada magnet ujungnya itu supaya bisa bautnya nempel di ujung seperti ini ya oke setelah ini kita lepas ya platinanya oke platina sudah lepas ya teman-teman ya nah berarti kan kita sudah menyiapkan platina baru dengan kondensor yang baru ya kan nah di dalam platina itu biasanya ada pelumas ya atau semacam gemuk di plastik kecil itu nah itu kita nanti sobek ya gemuknya kita ambil obeng nanti obeng min atau sejenisnya nanti kita gosok disini ya kita taruh disini gemuknya nah keliling aja yang ada di plastik kecil itu ya nah itu tujuannya apa supaya pada saat ini berputar ya as ini berputar tidak menimbulkan suara ini supaya lancar nih disini nih pak bro ini oke ya setelah itu kita gosokkan ke as telco ini barulah kita memasukkan platina yang baru oke ya sekarang kita anggaplah ini platina baru ya teman-teman ya kita pasang kembali ya kita ikutin perhatikan disini ada coakan dibawah sini coakan ya ini harus masuk noknya ini ya nah sini jangan sampai nanti gak pas ya jadi harus posisinya lurus ya presisi banget oke kita masukin lagi ya udah ya nah ini kan udah pas yang sisi sebelah sini nah kita rapetin dikit ya jangan kencang-kencang dulu ya teman-teman ya ini udah pas disini coakannya ini udah pas juga posisi bautnya nah kita pasang lagi baut yang tadi kita lepas ya jangan kita kencengin dulu ya teman-teman ya jadi yang penting sudah agak rapet gini udah ya oke sip ya baru kemudian kita jangan lupa langsung memasang kabel ini ya jangan lupa seperti awal tadi ini tidak boleh menyentuh body ya jadi pastikan terminal kit ini ya plastik ini tuh bagus ya kalau misalnya ini udah pecah atau udah kurang bagus ganti aja ini murah harganya ya kita masukin kesini sama aja ada coakannya jepit menggunakan mur 8 disini ya teman-teman yang ini ya jangan lupa kondensornya dipasang juga baru kabel kondensor jadi satu disini intinya ini kedua kabel ini jangan menempel di body oke ya teman-teman paham ya karena ini patah jadi teman-teman udah bisa tangkapkan yang saya maksud nanti kan disini ada satu kabel lagi menuju ke kuil ya oke setelah ini selesai sudah pastikan ini aman ya barulah kita menyetel si platinanya nah kalau cara menyetel platina itu misalnya di mobil kita kan ya cara paling mudah itu ya teman-teman ya kalau teman-teman misalnya tidak bisa memutar pulih ya di depan itu kan pudih harus kita putar ya teman-teman ya kita boleh melakukan dengan cara mendongkrak salah satu ban mobil kita ya misalnya kita dongkrak misalnya mobil kita itu putaran belakang ya kita dongkrak salah satu ban belakang sudah naik dari permukaan asfal sudah gantung ya teman-teman ya nah baru disitu kita memposisikan gigi persnelingnya pada posisi gigi 5 oke kemudian hand rampnya kita turunin nah baru setelah itu kita menggoyang ban sambil berputar ya jadi transmisi kita putar tujuannya apa supaya ini ikut berputar ya asdelko nah jadi ini kan posisinya belum kena di knocknya ya belum kena di tonjokan ya nah ini kan masih nah masih rata ya jadi kita kalau menyetel kita putar bannya tujuannya apa nanti pada saat diputar mesin pasti ikut berputar ya kita putar sedikit-sedikit ya sampai nanti ini ikut berputar terus pada posisi nah ketemu disini tonjokannya ya ada ini kan lebih tinggi ya ada knocknya nih ini ya oke kita putar kesini terus 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 nah sampai posisi ada disini yang mana aja mau ini boleh yang ini boleh pokoknya ketemu yang pertama aja teman-teman ya nah ini boleh nah oke ya setelah ini sudah ketemu sudah kena disini barulah kita ambil obeng min ya nah perhatikan disini kan ada coakan nih kan baut ini tadi kan belum kita kencengin sekali ya 1 2 baut pelatina ini kan ya nah disini ada coakan ya kita masukin obeng sini ya ini ada coakan kalau kita putar ke arah berlawanan arah jarum jam begini ke kiri maka dia akan rapat ini seperti ini ini rapat kan nah ketika kita membuka kesana gini ya kita arah sebaliknya maka disini akan terbuka teman-teman nah coba perhatikan ya terbuka kan nah kalau misalnya disini sekiranya sudah pas ya kalau ada fuller pakai fuller aja disini nilainya 30 ya teman-teman ya kalau 20 takutnya terlalu rapat ya tapi tidak boleh juga terlalu lebar jadi kira-kira seperti ini jaraknya kalau pakai fuller lebih pas ya setelah itu kita kencangin lagi bautnya berarti ini posisi untuk penyetel platina sudah selesai nah udah beres ya jadi nanti ini pada saat diputar disini akan beradu ya antara min ini dengan negatif yang ada di kuil ya ini kan larinya ke negatif kuil ya teman-teman ya oke perhatikan nah rapat ya buka lagi rapat buka lagi rapat nah nanti disini akan ada percikan api oke teman-teman ya sekarang saya bikin diagramnya saya bikin skemanya ya oke teman-teman sekarang saya buatkan skema sederhananya ya jadi misalnya kita sudah memasang platina baru tapi tidak ada keluar api ya atau api tetap tidak bisa nyamber ya gak ada apa-apian sama sekali ya dari platina ke kuil tuh gak ada nah sekarang saya buatkan skema sederhananya seperti ini ya teman-teman ya jadi disini saya akan bikin satu gambar sederhana aja ya ini kan tadi si piringan platina ya delko distributor yang tadi ya nah kemudian kan tadi disini ada platina ya teman-teman ya yang satu ini bodi platina dijepit pakai obeng kembang tadi ya nempel sama bodi ya berarti ini jadinya ground atau negatif aki ya teman-teman ya kemudian disini satu lagi ini kan tadi berhubungan langsung dengan kuil negatif ya nah jadikan ada kabel tadi satu itu disini dijepit masuklah ke output ya ketemu tadi terminal kit itu ya kemudian disini ada kondensor satu kabel dijepit bareng nah ini itu larinya atau sambungannya ke negatif yang ada di koil nah jadi koil itu kan gini misalnya ya nah disini akan ada kabel satu masuk negatif disini positif nah yang positif ini itu dapat setrum dapat arus listrik dari kunci kontak dari kunci kontak tapi lewatin fuse lewatin skring ya oke di kotak skring itu ada jadi kalau misalnya teman-teman ingin cari tahu ya misalnya disini tidak ada pada saat kita starter ya kan dia saat ini beradu platina terjadi koset ya maka disini kan kuil sudah berubah ya sudah bukan lagi outputnya sudah bukan lagi listrik disini DC 12V tapi disini sudah keluar menjadi tegangan ya dong ini kabel kuil yang masuk ke tengah-tengah tutup delko baru disitu ketemu dengan rotor setelah rotor rotor itu dibagi-bagikan ya ke busi nomor satu misalnya dua tiga dan empat sesuai urutan ya teman-teman jadi kalau misalnya teman-teman mengalami suatu ketika setelah mengganti platina terus tidak ada apinya tetap tidak bisa keluar juga nah maka teman-teman cek aja ya pakai tes pen DC jadi di kuil itu kabel plus disini itu harus ada arus listrik positif ya dari aki jadi kalau dari aki itu kan ada strum positif ya misalnya ini aki ada negatif ada positif ya ini aki misalnya ini kan nempelnya ke ground bodi mobil menjadi masa ya atau mean body ground nah ini kan strum 1 kan dibagi-bagi ada yang ke kunci kontak ada yang listrik langsung kemudian nanti dibagi lagi dari kunci kontak masuk ke box fuse kotak seekring ya kan nah dari situ baru disupply lagi kesini nah jadi kita gunakan tes pen DC kunci kontak pada posisi on kita cek listrik kesini masuk enggak ya jadi kalau lampu tes pen itu menyala berarti listrik kesini masuk tapi kalau kesini listriknya enggak masuk kunci kontak on cek fuse ya di kotak si kering itu kan ada fuse cek menggunakan tes pen DC mungkin kotorkah atau mungkin putus ya kan atau jalur kabel yang kesini yang bermasalah itu bisa sangat berkemungkinan setelah itu kabel yang dari sini yang dari negatif kuil ini kita cek juga yang masuk ke platina dan kondensor tadi bisa jadi disini itu ada gangguan ada terjadi permasalahan atau bisa juga terminal kit disini itu pecah yang tadi itu kita kadang-kadang suka enggak meratin ya sehingga disini tidak bisa mengontak dengan baik ya karena ini kan nempel langsung ke bodi kadang nempel kadang enggak ini bisa berpengaruh juga teman-teman atau bisa juga berkemungkinan kalau stromnya masuk tetap tidak ada keluar pengapian bisa juga kabel kuil yang ini ini kan kita ngetesnya kan kita adu ujungnya ini kan kita adu ke ini ya kita adu ke ground ya ke bodi ke min kalau masih di starter ada percikan api dikasih jarak disini berarti benar normal ada nah tapi kalau enggak ada misalnya disini strom udah ada disini kabelnya udah benar pemasangan platina sudah benar nah bisa berkemungkinan ini nih kabel kuilnya yang bermasalah kabel utama ini nah faktor lainnya itu bisa juga disebabkan karena kuilnya sendiri yang bermasalah ya teman-teman ya mungkin kalau misalnya sudah mulai terasa panas ya kan karena dalamnya kuil ini kalau untuk mobil kijang ya itu dalamnya kan ada oli sama ada gulungan nah terkadang itu lemah ya teman-teman ya atau mungkin wear stand yang kadang ya ada wear stand dipasang masuk ke sini ya teman-teman ya kalau Suzuki itu suka ada wear stand itu adalah untuk pengomba arus ya jadi kalau misalnya ada wear stand disini dari kunci kontak masuk ke sini dulu ya kemudian kan disini arusnya akan lebih kecil ya masuk ke positif nah kadang ini juga bermasalah jadi tidak hanya tahu cara mengganti platina tapi sedikit kita memahami ya bagaimana jalur kabelnya dan bagaimana kira-kira kita menganalisa seumpamanya tidak ada terjadi percikan api disini ya sehingga membuat mesin kita tidak bisa hidup nah teman-teman pelajari aja ini cuma sedikit berbagi informasi ya dengan teman-teman ya semoga-semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya oke teman-teman ini aja yang saya bagikan semoga video ini bermanfaat terima kasih sudah menonton nanti kita ketemu di video berikutnya thank you salam sukses buat kita semuanya bye selamat menikmati selamat menikmati